Misalnya, rokok itu haram, maka semua produk hasil dari rokok itu nggak boleh dipakai Kita ngomongin yang agak sensitif ini, jadi kan soal rokok Ini siap-siap aja, nanti akan ada hater gitu Jadi kan beberapa waktu yang lalu, ada satu lembaga lah, satu lembaga yang cukup besar di Indonesia Itu yang kemudian mengeluarkan fatwa, bahwa rokok itu haram Itu lembaganya ya, kalau orang-orangnya saya tahu Banyak kok teman-teman Yang kemudian kalau di dalam nggak Kita tidak membahas soal bagaimana halal dan haramnya ya, tidak Tetapi bahwa ada satu dampak Dampak dari mengeluarkan fatwa itu harus ada konsekuensinya Akibatnya Akibatnya bahwa ketika mengeluarkan fatwa haram Berarti produk turunannya Itu kan berarti haram Misalnya rokok, kemudian haram Rokok itu menyumbang, menyumbang cukai yang sedemikian besar terhadap negara Dan digunakan untuk membangun jalan, membangun jembatan Membantu pertanian dan segala macam lah Bahkan kesehatan segala Nah itu, ketika ada fatwa haram dari sebuah lembaga Berarti lembaga itu, itu tidak boleh dong Memakai fasilitas yang dibangun oleh rokok Betul Jadi begini ya Dan kalau lembaga itu, haram halal itu kan ranah agama Kan itu Nah hukum di dalam agama itu sebenarnya tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang relatif Jadi kan haram, oh itu soalnya mengganggu kesehatan Ya kalau mengganggu benar Kedokteran hari ini menganggap rokok itu mengganggu kesehatan Kan hari ini Kemarin juga enggak, besok juga enggak lagi Jadi urusannya itu kan panjang Makanya saya itu selalu menentang semua fatwa yang mengatasnamakan agama Halal haram Kalau didasarkan pada Argumen yang sifatnya itu Sementara, ilmu pengetahuan itu kan sementara Ya, ya Jadi enggak bisa dong kanu itu Dan kalau kita telusuri itu ya Orang memusuhi rokok itu kan tembako yang dimusuhi Kita kalau lihat ke belakang itu Orang mulai ribut mengenai tembako itu berbahaya untuk kesehatan Dan itu nanti yang menjadi dasar halal haramnya itu Itu kan mulai tahun 50an Dan sekarang Ada rokok elektrik itu Jadi Sebenarnya itu kan Vaipay itu berarti sudah dirancang sejak tahun 50an Ini kan cuma perang dagang aja Supaya orang enggak lagi Pakai tembako tapi pakai rokok elektrik Kan itu tuh Dimulai dari tahun 50an Karena ada juga masalah pedokteran di Perancis yang mengatakan Tembako itu menyehatkan Kalau itu memang perbincangan soal sehat dan tidak sehat itu memang sudah 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 ada Artinya begini Yang saya persoalkan adalah Ketika sebuah lembaga mengeluarkan fatwa Kemudian mereka masih tetap menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh rokok yang diharamkan itu Itu bagaimana hukumnya Ya lembaga itu Yang haram itu lembaganya Begitu Jadi kalau misalnya Rokok itu haram Maka semua produk hasil dari rokok Itu enggak boleh dipakai Kan itu Kalau lembaga itu konsepkan Ya jangan lagi terima semua yang berbau rokok yang berasal dari rokok Dan itu mustahil Ya karena apa Mereka enggak boleh jalan di Iya mustahil karena Apa itu pajak terbesar Itu dari cukai rokok Kan itu Pajak yang diterima negara kita yang paling besar itu cukai rokok Dan dia menerima fasilitas negara yang hasil dari pajak itu Yang hasil dari cukai rokok Itu bagi saya itu Berarti itu haram bagi mereka ya Bagi mereka haram dan Bukan hanya haram ya bagi Cara berfikirnya itu haram itu Kenapa? Enggak konsisten gitu loh Ya kalau dia bikin statement seperti itu Dia kan enggak konsisten Dia masih menerima Apa mungkin warga negara Indonesia itu Tidak menikmati fasilitas dari Cukai rokok Enggak mungkin kita Keluar dari rumah Lewat jalan Ada asfal Itu dari dana Pemerintah Pemerintah itu Asalnya terbesar itu dari cukai rokok Apelo kan itu Ya kalau dia mau mengharamkan rokok Mengharamkan rokok Di kamar terus seumur dia bisa mati Terbang Terbang pakai pesawat Itu pesawatnya juga Subsidi negara juga Udaranya ini bisa bersih Karena pengaturan negara Subsidi rokok lagi Itu aneh-aneh gitu Jadi gini Mas Zoni Kadang-kadang orang kita itu Enggak konsisten gitu loh Makanya fatwa itu kan Enggak boleh asal-asalan Harus dirunuh dari Dari awal sampai akhir Bersama akibat-akibatnya kan gitu Saya itu gini kaitannya dengan rokok Ya mungkin ada cerita lucu begini Saya sedang ngerokok gini Ada seorang Ada tamu lah Ada habib lah Enggak usah saya sebut Sebutkan Kan memang disini sering ada habib datang gitu Bertamu Ya sahabat saya Dan saya memang mencintai mereka Karena mereka dilihat Nabi kan Ada yang tanya begini Salah satu habib Pak kaya kok ngerokok Emang kenapa? Loh Itu kan Beliau terus cerita Itu Mbah Mbah Hamid Pasuruan Terkenal wali Allahyarham Itu dulu mimpi ketemu Nabi Terus Nabi Melarang beliau untuk ngerokok Kan gitu Jangan ngerokok amumit kan gitu Amit kan gitu Gak boleh untuk kamu kan gitu Lalu saya jawabnya begini Loh Rasulullah itu kan Ngasih tau kepada Mbah Hamid Bukan kepada saya Kan gitu tau Kalau dengan Mbah Hamid Rasulullah nyuruhnya Berhenti ngerokok Karena mungkin Mbah Hamid itu Pekerjaannya banyak dan jah sepuh kan Kalau untuk saya mungkin lain lagi dengan Nabi At ngerokok at Daripada kamu ngalamun Mbah Hamid Jadi misalnya kayak gitu ya Mas Johnny Jadi tidak berlaku untuk semua Kalau begitu Tidak berlaku untuk semua Ya orang itu jangan semena-mena lah Kan gitu loh Kita itu sekarang ini Akhir-akhir ini itu Mengalami kesemena-menaan gitu loh Masuk-masuk orang Mau memaksakan gitu loh Padahal dalam Islam itu Kita itu mau teis Mau ateis Mau beragama Mau gak beragama Mau apapun Yang penting kamu jangan suka maksa orang Kan gitu Itu Islam itu kan begitu Kenapa sekarang itu Malah mengatasnamakan Islam Maksa harus begini Harus begini Harus begitu Rokok itu haram Ya haram itu kamu Ya haram aja Kamu gak usah ngerokok kan gitu Tapi kamu jangan tuding-tuding Kayak begitulah Kan itu kok Ya gitu loh Mas Johnny Nah kecuali kalau sudah jelas-jelas Sudah Sudah kotngi gitu ya Sudah disepakati ulama Ijma ulama Itu ya Sholat ini lima waktu Ya itu kalau ada yang mengatakan Sholat itu satu waktu Nah itu namanya menyimpangkan gitu Bolehlah kita ngomong itu menyimpang Kalau kamu mengaku Islam Tapi kalau hal-hal yang Apa itu Yang tidak langsung diatur Quran hadis Dan tidak ada kesepakatan ulama Zaman dulu Ya Mbok ya jangan Anulah mentang-mentang kan gitu Karena mentang-mentang itu Enggak simpatik gitu loh Karena mentang-mentang itu Membuat kerusakan Dan membuat permusuhan Padahal agama apalagi Islam Islam itu kan artinya damai selamat Masa mengatakan Islam Mentang-mentang bikin keributan Bikin keramean kan gitu Jangan-jangan podcast kita juga Bagi orang yang suka mentang-mentang kan gitu Tapi kalau misalnya begini Agus Kalau ternyata Fatwa yang dikeluarkan itu Itu karena ada gosokan dari Sponsor misalnya Sponsor yang membiayai Sebuah lembaga itu Untuk berfatwa Mengharamkan toko Itu namanya menjual-jual ayat Itu menjual ayat Menjual ayat Wah jangan Jangan keras begitu Wah ini nanti-nanti panjang Sudah Sudah dulu Baik Kita nantikan episode berikutnya Tetap di Jalur Cinta Rova Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adil Sub indo by broth3rmax uk